PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Apa arti ladang-ladang Apa yang perlu diluai PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bapak larang itu untuk siapa budayanya. Pilih alam itu hal-hal, isi dunia perasaanmu. Pilih alam itu hal-hal, isi dunia perasaanmu. Sudah tak ada hukum di Tuhan. Bersama-sama kita akan mohon dukungan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam kehausan kami merindukan mata air. Kehausan menuntun kami datang kepadamu ya sumber air kehidupan. Dan sebagai manusia yang dicipta, kami sadar bahwa kami lebih rendah dari sang pencipta. Yang bahkan langit pun tak akan pernah bisa memuat kisah kasih Allah. Karena itu perkenankanlah roh kudus Tuhan yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu. Yang menuntun kami semua menuju ke tempat ini. Roh yang sama memampukan kami untuk boleh mendengar suara Tuhan dan melakukan firman itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapak, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Bapak, anak dan roh kudus kami memohon. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Saya akan membacakan dari ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang kelima belas. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepada. Aku menonam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan segerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus diatasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun itu diatas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Demikianlah firman Tuhan berbahagialah mereka yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan istilah rastik menjadi sangat terkenal di tahun 2012. Kemudian banyak orang menggunakannya dalam event-event, entah itu pernikahan dan sebagainya, dalam acara pesta. Dan mereka mengungkapkan perasaannya melalui gambaran-gambaran yang disebut rastik. Dari bahasa aslinya, rastik ini berkaitan dengan kata berkarat pedesaan. Rastik di dalam bahasa Inggris ketika diterjemahkan berkaitan dengan pedesaan. Rastik dengan bahasa latin ras menjadi rastikus, rastik dan disederhanakan semuanya menggambarkan hal yang sama. Dan ketika masuk mungkin bapak ibu juga melihat salah satu saja. Karena maksudnya kalau rastik ini semuanya berwarna coklat ataupun sesuatu yang irtone. Dan kita perlu bertanya kepada tersangka, karena tersangka inilah yang meminta untuk gambaran-gambaran ini ada di tempat ini. Karena itu saya mengundang penatua lukas untuk berdiri bersama saya di tempat ini sekarang juga. Di sini Pak, pemanasan sebelum jadi pendeta. Jadi Bapak tolong jelaskan nih, Bapak menggunakan gambaran rastik, enggak seluruhnya sih, tapi simbol-simbol padi dan sebagainya itu sempat terlihat, terbaca, bahkan ada burung, ada juga semacam gambaran bulat dari padi-padian begitu, tempat burung itu ada di situ. Bapak mau ngomong apa tentang itu? Boleh call a friend, Bu? Boleh tanya teman? Enggak usah, Pak. Enggak usah. Ya, kalau dalam studi saya dulu lebih mengenanya dengan vernacular architectural. Jadi, kembali ke alam. Nah, tahun 2012 saya rasa berkembang di sana ketika era bangunan minimal, kemudian dilawan oleh perkembangan arsitektur yang menekankan tentang kembali ke alam. Nah, memang banyak bangunan yang akhirnya mengedepankan, kalau orang sekarang bata ya tidak di-plester begitu, tapi di-expose. Ternyata lebih bagus kalau tidak di-plester tidak ditutupi begitu. Apa adanya? Nah, semakin berkembang maka itu digali kalau saya amati. Akhirnya sekarang apa yang muncul di pedesaan itu ditarik ke kota. Bangunan-bangunan lama di desa itu dibeli dengan harga mahal dan didirikan di kota. Sehingga orang kota saya rasa hendak menghadirkan suasana pedesaan, alami, itu di tengah-tengah kota. Begitu. Yang selanjutnya nih Pak, ketika kita melihat sebuah bangunan, saya mengejar ke sana karena Pak Lukas ini pernah menjadi seorang arsitek sampai sekarang masih. Jadi ketika seorang melihat bangunan itu, apa yang membuat seseorang ini bisa mengenali dan langsung mengatakan, oh ini gaya gotik nih, ini gaya minimalis nih, ini gaya Belanda nih, ini gaya Eropa dan sebagainya. Dari mana kita bisa mendapatkan pandangan-pandangan seperti itu? Termasuk bisakah Bapak menjelaskan tentang bangunan GKI Klaten ini? Mau jadi pendetanya harus bisa jawab. Sudah lama. Ya, untuk mengetahui gaya-gaya memang sejarah. Sejarah, kemudian waktu di Gajah Mada diajari tentang ini loh gayanya Tadau Andu, ini loh gayanya Romo Mangun dan sebagainya. Nah, semakin kita mengenal kelihatan sekali gaya-gayanya. Nah, untuk GKI Klaten kalau saya amati dalam gambar yang tidak penuh tadi, ini memang tinggalan kolonial. Jadi ini bangunan istilahnya renaisan tetapi tidak sempurna kayaknya. Kalau renaisan Eropa sangat detail begitu. Cuma kalau di Indonesia amat sederhana begitu. Kalau di GKI Klaten nampak sekali gereja kolonial, gereja semi-renaisan begitu. Tapi tidak sampai serumit seperti gereja katedral begitu. Satu hal lagi Pak, ini unik. Karena di lantai dua itu ada tempat lubang panjang menuju ke bawah. Sedangkan gereja-gereja yang lain, kalau berlantai dua seperti ini biasanya tertutup rapat. Mengapa harus ada begitu Pak? Ya, tanya arsiteknya. Kalau yang saya tahu ini adalah untuk penghawaan ya. Jadi kalau mepet sekali maka udara yang didapat hanya dari jendela. Sedangkan jendela dibuat kaca patri yang mati begitu. Nah, dengan seperti itu maka angin dari luar bisa masuk. Sehingga yang atas minimal tidak pengap begitu. Seperti itu kali Ibu. Terima kasih Pak. Silahkan kembali ke tempatnya Pak. Cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih.